gelombang sinusoida bergerak dalam arah X positif mempunyai amplitude 15 cm yaitu A panjang gelombang 40 cm yaitu lambda dan frekuensinya 8 Hz yaitu F jika posisi vertikal dari elemen medium pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 adalah 15 cm yaitu Y0 maka bentuk umum fungsi gelombangnya adalah X dalam cm dan T dalam sekon pertama kita cari dahulu fase awalnya yaitu Y0 sama dengan A sin 0 ditambah teta yaitu Y0 nya 15 sama dengan A nya 15 sin teta maka teta sama dengan pi per 2 lalu yang kedua kita cari tahu kecepatan sudutnya yaitu omega sama dengan 2 pi F yaitu sama dengan 2 dikali pi nya 3,14 dikali F nya itu 8 maka hasilnya 50,3 radian per sekon lalu cari yang ketiga yaitu bilangan gelombangnya dengan K sama dengan 2 pi per lambda itu sama dengan 2 pi lambda nya yaitu 40 maka hasilnya 0,157 per cm lalu persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurangi KX ditambah teta maka A nya itu 15 sin 50,3 T dikurangi 0,157 X lalu ditambah pi per 2 maka 15 cos 0,157 X dikurangi 50,3 T maka jawabannya yaitu D tambah untuk emisi fotolistrik pada kalsium adalah 7,7 dikali 10 pangkat 14 Hz yaitu F jika sinar dengan panjang gelombang 3000 angstrom yaitu lambda kita ubah ke meter yaitu 3 x 10 pangkat negatif 7 meter karena 1 angstrom sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter lalu diarahkan pada permukaan kalsium maka energi kinetik maksimum elektron yang dilepas adalah tetapi rumusnya energi kinetik sama dengan E itu energi total foton dikurangi W fungsi kerja lalu rumus E itu energi total foton H konsanta plank dikali C cepat rambat cahaya di ruang hampa dibagi lambda panjang gelombang kurangi W-nya yaitu H sama yaitu kosanta plank dikali F yaitu frekuensinya K sama dengan H dikeluarkan itu C per lambda dikurangi F itu hanya kosanta plank yaitu 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 itu dikali C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 karena cepat rambat cahaya di ruang hampa itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi lambda-nya yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 7 dikurangi 7,7 dikali 10 pangkat 14 Hz lalu 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 dikali 2,3 dikali 10 pangkat 14 maka hasilnya 1,52 dikali 10 pangkat negatif 19 J maka jawabannya yaitu A dengan masa M diikat pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut omega hingga hingga lintasan batu berbentuk lingkaran pada bidang horizontal dan tali mementuk sudut theta terhadap vertikal lihat gambar laju sudut batu adalah sebesar kita lihat pada gambar kita tulis tegangan talinya yaitu T lalu pada M kita gambarkan laju sudutnya atau omega-nya itu ke bawah omega omega lalu yang ke atas T cos theta ke kanan arah ke kanan lalu arah yang ke kiri T sin theta lalu disini diketahui pula jari-jarinya itu R maka dari gambar tersebut diketahui jari-jarinya yaitu R sama dengan L sin theta lalu resultan gaya sumbu Y itu sigma F Y sama dengan 0 maka omega sama dengan T dikantali cos theta lalu omega itu M dikali K M dikali K sama dengan T cos theta maka T sama dengan M G dibagi cos theta maka resultan gaya sumbu X yaitu sigma F X sama dengan 0 maka F SP atau gaya sentripental itu sama dengan T sin theta lalu gaya sentripental yaitu M kali omega kuadrat kali R sama dengan T sin theta yaitu M G sin theta dibagi cos theta maka omega kuadrat kali L sin theta sama dengan G sin theta dibagi cos theta maka omega kuadrat sama dengan G per L cos theta maka omega sama dengan akar G per L cos theta jadi jawabannya yaitu C S dengan masa jenis 0,90 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam minyak dengan masa jenis 0,8 gram per cm kubik kejalan yang terjadi adalah S seluruhnya akan tenggelam karena masa jenis S atau rho S lebih besar dari masa jenis minyak besar dari masa jenis minyak itu rho minyak karena masa jenis S yaitu 0,9 lebih besar daripada 0,8 maka jawabannya itu E atom hidrogen sebuah elektron bergerak mengelilingi sebuah proton jika jari-jari orbit elektron R sama dengan 5,3 kali 10 bangkat negatif 11 maka laju elektron adalah saya tahu antara proton dan elektron tarik-menarik gaya yang bekerja adalah gaya kolom maka percepatan yang bekerja adalah percepatan sentripetal arahnya menuju pusat maka sigma Fs atau jumlah sentripetal sama dengan masa dikali percepatan sentripetal maka gaya kolom Fc sama dengan M dikali V kuadrat per R itu rumus Fc K dikali H kuadrat per R kuadrat maka M V kuadrat per R maka V kuadrat sama dengan K dikali H kuadrat per M dikali R maka V sama dengan akar K dikali H kuadrat per M R lalu kita cari laju elektronnya itu dengan rumus ini maka akar K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali K nya itu 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali dikali lalu dibagi M itu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali R itu 5,3 dikali 10 pangkat negatif 11 maka akar 23,04 dikali 10 pangkat 29 dibagi 48,23 dikali 10 pangkat negatif 20 maka akar 0,48 dikali 10 pangkat 49 itu hasilnya 6,9 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon jadi jawabannya yaitu B B não tempi 1 120 1 no nothin Ark 0 0 0